Halo Medikers! Sudah tau kan? Jika Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Maroki, jumlahnya pun tak sedikit mencapai 17.000 pulau. Daya tarik pulau-pulau tropis Indonesia memang tak hanya karena keindahannya, tapi kekayaan sumber daya alam dan mineral memang acapkali menarik perhatian banyak negara lain, utamanya negara tetangga untuk mencaplok milik NKRI. Lantas pulau-pulau apa saja? Dan sejauh apa gangguan klaim pulau tersebut? Mari kita bongkar! Pulau Sebatik adalah pulau perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana lebih dari setengah daeratannya, yakni di bagian selatan seluas 246,61 km persegi, masuk ke wilayah Nunukan, Kalimantan Utara Indonesia. Sementara, sisanya 187,23 km persegi berupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Menariknya, kendetis sudah terbagi dua namun provokasi oleh Malaysia sempat terjadi. Mereka memindahkan patok batas yang membuat sejumlah warga di Kabupaten Nunukan Berang. Bagaimana tidak? Akibat berpindahnya patok itu, sejumlah lahan warga tiba-tiba masuk dalam wilayah Malaysia. Komando Armada II wilayah Timur TNI AL langsung ke lokasi. Dikutip dari antara news, pada Rabu tanggal 20 Maret 2019, Asisten Intelijen Kuarmatim II, Kolonel Laut Jatir Sinaga, membenarkan laporan tersebut. Saat memasuki jalur sungai mulai dari patok perbatasan 1 di desa Panjang, kecematan sebatik utara menuju patok 3 di desa Aji Kuning, ternyata tanda batas itu tak berada pada titik koordinat seharusnya. Sesuai petunjuk yang dimiliki, patok perbatasan 3 di desa Aji Kuning tersebut seharusnya berdiri pada koordinat 4,10 derajat. Namun, faktanya, patok perbatasan yang berdekatan dengan pos pengamanan perbatasan TNI AD itu berada 1 km di dalam wilayah NKRI. Nah, untuk pulau yang satu ini, tamain-main Indonesia berhadapan dengan salah satu negara besar Asia, yakni China. Pulau Natuna adalah salah satu kabupaten di provinsi Kabupaten Rio, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna memang berbatasan dengan sejumlah negara, yakni Vietnam dan Kamboja. Di Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Lucunya, pulau ini diklaim China masuk dalam perairannya. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan, Ujung Selatan Laut China Selatan dengan Sona Ekonomi Eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Natuna memang bukan pulau miskin. Selain berpenduduk dan telah mendapatkan status sebagai daerah otonom tingkat 2, kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Jadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1,4 triliun barrel, sedangkan gas bumi 112 triliun barrel. Terus pada Kamis 2 Desember 2021 melaporkan, China meminta Indonesia menghentikan pengoboran minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Mereka menyatakan wilayah tersebut berupakan wilayah maritim Laut China Selatan. Masalah dalam laporan itu disebutkan jika ultimatum China itu sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa jalan keluar. Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Farhan mengatakan kepada Reuters yang menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diploma China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang dengan jelas meminta RI menghentikan pengoboran di ring sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengoboran karena itu adalah hak kedalatan kami, kata Farhan, pada kantor berita terbesar yang bermarkas di London, Inggris tersebut. Indonesia tak hanya mendapat ancaman kedalatan dari China dan Malaysia. Nyatanya, salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Timur, NTT dan Timur Leste juga dicaplok negara Asia berpenduduk bule Australia. Pulau tersebut adalah Pulau Pasir. Belum lama ini, ketegangan kembali terjadi usai salah satu perwakilan masyarakat adat melayangkan protes atau kesewenang-wenangan Australia di pulau tersebut. Pemegang mandat hak kulayat masyarakat adat laut timur, Ferdy Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan pulau pasir oleh Australia ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Keadaan ini pun makin buruk. Sebab Australia yang sebelumnya diminta bertanggung jawab atas insiden tumpahan minyak montara, 13 tahun silam tak kunjung melakukan ganti rugi. Pulau yang satu ini juga menjadi incaran. Bagian dilansir dari sejumlah pemberitaan, pulau ini sempat jadi rebutan tiga negara. Amerika Serikat, Panyol, dan Belanda. Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak paling utara dekat perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. Pulau ini memiliki luar sekitar 3,15 km persegi. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa dengan mayoritas adalah suku talaut. Perkawinan dengan warga Filipina tak bisa dihindarkan lagi dikarenakan kedekatan jarak dengan Filipina. Bahkan beberapa laporan mengatakan batauan yang digunakan di pulau ini adalah peso. Gendati Indonesia-Filipina tak pernah secara langsung melakukan konfrontasi atas kepemilikan pulau tersebut. Namun dalam catatan sejarah, Filipina sejak 1891 memasukkan Miangas ke dalam wilayahnya. Miangas dikenal dengan nama Las Palmas dalam peta Filipina. Belanda kemudian bereaksi dengan mengajukan masalah Miangas ke Mahkamah Arbitrase Antarbangsa. Mahkamah Arbitrase Internasional dengan hakim Max Huber pada tanggal 4 April 1928 kemudian memutuskan Miangas menjadi milik sah Belanda. Filipina kemudian menerima keputusan tersebut. Namun setelah Belanda menyerah dan angkat kaki dari bumi Nusantara, Miangas kemudian sah menjadi milik Indonesia. Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antar Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur Indonesia juga menjadi perseteruan panjang antar Indonesia dan Malaysia. Bahkan pada November 2014, Vipa melaporkan pesawat perang Malaysia kerap melanggar batas wilayah di perairan Ambalat. Dalam kurun waktu satu bulan, Malaysia sedang melanggar tiga kali. TNI tidak tinggal diam. Pesawat tempur jenis F-16 dan Sukai segera disiagakan di Lanutarakan, Kalimantan Utara. Gantar Imigrasi Kelas 2 Nunuken mengatakan dua WNA yang diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat 28 berasal dari Malaysia dan satu orang lainnya berasal dari Tiongkok. Ketiganya tersebut sudah melakukan pelanggaran keamanan di kawasan perbatasan Indonesia.